Saya pikir yang paling pertama adalah kembali menghayati pemuridan. Jadi gereja secara utuh sebaiknya punya penghayatan yang baru tentang apa itu discipleship, apa arti menjadi seorang disciple, dan itu sebaiknya bukan hanya di pemuda, penginjil pemudanya, penginjil remajanya, tapi di seluruh kebanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba-hamba Tuhan maupun aktivis kristiani baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Di EDC nomor 33 ini, kita akan membicarakan satu topik mengenai pemuridan, pemuda, dan remaja. Apakah masih efektif dan relevan pertanyaannya? Tentunya ini di dalam konteks pemuda, remaja, Indonesia. Saya rasa baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia sama saja. Dan kita kehadiran seorang ekspert, seorang narasumber, namanya Pendeta Alex Nanlohi dari Perkantas, Jakarta. Betul ya? Begitu ya? Betul, terima kasih Kokian, sudah boleh diundang, ini senang sekali. Wujud Tuhan, thank you Alex. Bisa memperkenalkan diri sedikit, mungkin lahir di mana, nggak usah sebut berapa tahun yang lalu. Dan juga mungkin terlebih lagi, kapan menjadi seorang pengikut Kristus? Dan bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus? Silahkan Alex. Iya, terima kasih Kokian. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya ada di Jakarta, melayani bersama pelayanan Perkantas di Jakarta. Dan saya mengenal Tuhan di masa remaja. Waktu saya siswa, juga melalui pelayanan Perkantas, saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelas 1 SMA. Dan waktu itu, Tuhan tanamkan beban yang dalam untuk juga akhirnya ikut Tuhan dan melayani Tuhan, akhirnya ya beban saya juga adanya di pemuda dan di remaja. Dan saya lahir di Makassar, dan saya besar di sana, saya sampai selesai SMA, lalu kemudian move ke Jakarta untuk melanjutkan studi kuliah, dan ya sampai hari ini tetap di Jakarta, ketinggalan di Jakarta. Dan lebih lama di Jakarta daripada di Makassar. Stuck di Jakarta, kalian. Boleh diperkenalkan sang istri, saya menikah dengan istri saya, Francisca Deby, biasa dipanggil Deby, kami sama-sama melayani di pelayanan Perkantas. Ya, itu kenalannya. Ya, puji Tuhan. Jadi udah berapa tahun di Perkantas sekarang nih? Wah, saya sejak 98. 10 Februari nanti berarti tahun yang ke-20 berapa tuh. Iya, berarti kelihatannya sekarang ini ada anak-anak mahasiswa yang lahir setelah kamu mulai pelayanan di Perkantas. Benar, benar banget. Sebenarnya udah mesti manggil Om ya. Om Alex. Nah, gini Lex, kita akan mau bicara mengenai pemuridan ya. Pemuridan kepada remaja dan pemuda. Nah, kamu memang seorang yang berkecimpung di dalam hal ini, dan juga boleh dibilang mendalami, praktisi juga di dalam hal ini. Nah, kira-kira bagaimana pengamatan Alex, terutama terhadap gereja-gereja, dalam hal pemuridan dan remaja? Kira-kira seperti apa? Dan kalau bisa, tolong di skor. Gimana nih gereja-gereja yang kamu tahu? Skornya seperti apa? Apakah sudah efektif? Begitu? Atau bagaimana kira-kira? Bagaimana menurut kamu situasi konstelasi mengenai pemuridan gereja terhadap remaja dan pemuda yang kamu amati? Silahkan, Lex. Iya, Kokian, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang susah-susah gampang ya. Karena saya juga, walaupun saya ada di gereja, saya melayani juga, tetapi juga saya tahu bahwa tidak semua gereja punya kondisi yang sama. Tetapi kalau saya boleh jujur mengatakan dari pengalaman melayani keliling-keliling juga ke gereja-gereja yang mengundang, saya melihat kesadaran akan pentingnya pemuridan itu semakin hari semakin baik. Jadi ketika dulu mungkin hanya beberapa gereja rasanya yang punya payungnya pemuridan begitu. Nah sekarang ini sudah makin banyak. Dan waktu kita lihat itu akhirnya saya juga melihat bahwa pertumbuhan kesadaran ini dibarengi juga dengan keseriusan untuk mengerjakan. Jadi saya harus katakan kalau lihat kondisi sekarang, kalau kita mau pakai skor-skoran ya, Kokian, ya. Kalau mungkin dulu... Iya kan? Sekarang kan kalau misalnya grab food, grab food, atau golf, semuanya kan pakai ada skornya kan ARO 5 star, berapa star, begitu. Iya. Kalau di dalam range 1 sampai 10, 1 itu paling minimum, 10 itu maksimum, saya lihat dulu itu mungkin cukup menyedihkan, under 5, di bawah 5, 4, 3, begitu. Tapi sekarang saya harus katakan rata-rata sudah 7. 7 atau ya bahkan ada beberapa yang sampai 8. Dan jujur aja ini kesadaran yang saya sangat syukuri karena melihat bahwa remaja-remaja ini perlu dilayani dan akhirnya dipikirkan, saya pikir pandemi ini juga jadi salah satu cara yang Tuhan pakai juga menyadarkan gereja betapa pentingnya pemuridan, sehingga akhirnya beberapa secara intensional, itu saya lihat dikerjakan dengan cukup baik, walaupun ini banyak sekali bentuk yang ditawarkan di sekitar kita, sehingga saya lihat juga beberapa gereja itu keep struggling, keep changing, dan saya pikir itu baik ya, paling tidak ada kemajuan. Iya, dan tentunya ada program pemuridan belum tentu berarti efektif ya, betul nggak maksudnya? Jadi programnya ada, tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana efektifitasnya. Nah, kira-kira menurut pengawatan Alex gimana? Memang programnya sudah ada dan semakin rata, boleh dikatakan, tetapi efektifitasnya gimana nih? Terhadap ladang yang dilayani. Ya, kita harus akui ya, bahwa pengalaman saya pun di pelayanan pemuridan ini, bagaimana menghayati sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang organik. Pemuridan itu kan hal yang organik sebenarnya, membagi Injil, membagi hidup seperti kata Paulus, dan itu terjadi di dalam keseharian. Sehingga kalau menghayatinya, ini adalah sebuah lifestyle. Saya lebih senang menggunakan istilah lifestyle. Discipleship is more about a lifestyle rather than just a program. Sementara, ketika gereja harus membuatnya menjadi sebuah program yang bisa dievaluasi, bisa dipresentasikan di depan majelis, bisa dilaksanakan, nah, itu kadang-kadang tensionnya di situ, Kokian. Bagaimana hal yang sangat organik harus menjadi sesuatu yang institutionalized, sehingga kalau tidak hati-hati, seperti yang Kokian bilang, programnya ada. Bahkan bisa dikatakan itu berjalan, tetapi spiritnya, semangatnya, itu bisa jadi seperti begini ya, yang saya lihat, kayak orang mimpin les. Jadi ada bahan, datang seminggu sekali, yaudah, pelajari bahan, jawab nomor satu, nomor dua, nomor tiga, yaudah, hari ini kita udah pemuridan. Nanti minggu depan datang lagi, bab dua. Kalau akhirnya cuma seperti itu, saya pikir kita bisa kehilangan spirit yang sesungguhnya dari pemuridan itu. Dan juga maksudnya, mungkin bagi banyak gereja pada akhirnya, kalau misalnya ini hanya sekedar program, memberikan beban, boleh dikatakan, kepada orang-orang, karena orang-orang harus mengikuti program, daripada mengganti lifestyle, seperti yang tadi kamu katakan. Bukan begitu ya? Benar, Benar Kokian. Sehingga saya melihat, ini kalau pengamatan sekali lagi, di beberapa gereja, yang cukup berhasil pemuridannya, saya katakan cukup berhasil, maksudnya anak-anak pemuda remajanya, mungkin akan menjadi komunitas yang lebih berkembang, dan seterusnya, itu ternyata banyak hal-hal yang terjadi di luar pertemuan formal, misalnya bersama dengan koko cici yang jadi pendamping, atau pembina, atau majelis di pemuda remaja, waktu mereka berbagi kehidupan bersama, lalu mereka berbagi kemana sama-sama, itu jadi sesuatu yang lebih bertumbuh, perusahaannya lebih dapet, ketimbang yang hanya ya sudah, minggu ini datang, program selesai, pulang, jadi memang saya juga sadar ya, bagaimana gereja tetap punya program, tetapi bagaimana keep the spirit, dan juga orang-orang yang melakukannya itu harus masuk ke dalam penghayatan, apa sih yang mau kita lakukan dengan pemuridan ini, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu pemuridan itu apa, bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi tahu tujuannya untuk apa. Betul. Bukan untuk dievaluasi majelis ya. Kata-kata kan gitu ya. Apalagi kalau hamba-hamba Tuhan, kita-kita ini kan dievaluasi majelis, jadi akhirnya yang penting jalan, jalan, checklist semua terjadi, laporan kita lengkap, akhirnya nggak dimarahin kan. Nah, puji Tuhan kalau misalnya banyak gereja melakukan program ini atau menjalankan program ini, dan bahkan juga ada yang secara efektif sudah melakukannya. Tapi mungkin bagi banyak gereja yang masih belum melakukannya. Kenapa sih sebetulnya kita membicarakan mengenai pemuridan ini, sepenting apa sih, seurgency apa sih topik ini? Begitulah maksudnya pertanyaannya. Kenapa ini harus betul-betul menjadi perhatian daripada gereja? Menurut Alex bagaimana? Ya, ini sedikit filosofi ya bahasnya, Kopian. Boleh, silakan. Coba menghayatinya begini ya, bahwa gereja itu kan hadir mengiru Kristus, melanjutkan misi Kristus. Dan apa yang penting dalam pelayanan Yesus adalah menghasilkan murid. Bahkan perintah terakhir, sebelum dia naik ke surga, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Sehingga pemuridan menjadi bagian penting di dalam gereja. Kalau kita mengaku gereja Tuhan, tapi kita tidak melakukan pemuridan, pemuridan dalam arti umum adalah proses membangun hidup orang dari pengikut Yesus yang kenal Tuhan, bertobat, lahir baru, lalu harus bertumbuh, berkembang. Nah, pertumbuhan ini kan menyeluruh sebenarnya. Itu yang saya hayati si, Kopian. Pertumbuhan ini bukan hanya pertumbuhan pengetahuan. Tapi yang seperti Kopian bilang tadi ya, bagaimana mulai dari pemikiran mereka berubah, perkataan mereka, perilaku mereka, sehingga kalau kita perhatikan, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi goal dan tujuan dari gereja Tuhan. Bahwa mereka jadi murid yang bertumbuh, dan waktu mereka bertumbuh, mereka akan keluar dan kembali melayani. Nah, saya melihat bahwa gereja mungkin punya, saya tidak boleh katakan tidak memiliki, gereja punya tujuan akhirnya. Beberapa gereja bahkan sudah jelas, itu ditulis dalam visi gereja, statement murid Kristus yang bertumbuh, itulah kerinduan mereka. Tetapi dalam kenyataannya, ketika kita melihat apa program-program yang dilakukan, nah di sini saya pikir kita perlu banyak evaluasi. Pertama, apakah secara menyeluruh, seluruh program itu demi mencapai tujuan murid itu? Sehingga kalau kita boleh pangkas-pangkas, apa yang penting dan tidak penting, saya pikir juga kita harus, saya ingat selalu yang Trellis and Vine itu ya, mereka berpikir bagaimana, apa yang penting untuk menumbuhkan struktur pemuridan, itu yang kita keep. Nah, yang kedua yang saya lihat adalah, ya maaf ya, mungkin kita kayaknya mengkritik gereja, tapi saya juga bersyukur, saya juga berbagian menolong beberapa tempat ya, tapi yang kedua yang saya lihat, seringkali pemuridan itu hanya terjadi di segmen tertentu di dalam gereja. Nah, memang sekarang ini segmen yang paling difokuskan adalah pemuda remaja. Ya, sekolah minggu masih dianggap sekolah minggu, tapi yang menarik begini ya, nanti kalau sudah masuk dewasa, sudah sampai usia indah, usia emas begitu ya, itu kayaknya tidak terlalu dipikirkan menyeluruh bagaimana tetap bertumbuh, keep growing-nya. Sehingga yang saya lihat juga kenapa gereja-gereja ini tidak terlalu fokus, adalah karena seandainya begini, kalau orang itu sudah ikut pemuridan di remaja, ikut di pemuda, terus kayak putus, yaudah. Jadi gereja tidak secara utuh melakukan pemuridan. Nah, ini yang saya lihat, saya katakan tadi ya, bersyukur banyak gereja yang perhatikan pemuridan pemuda remaja, tetapi di dalam keguruan, saya lihat itu banyak yang tidak punya. Jadi, waktu dia lanjut misalnya masuk ke dewasa muda, masuk ke jemaat umum, sampai usia indah itu kayak nggak ada yang membimbing, dan seterusnya. Jadi dianggap sudah lulus begitu ya, dari sekolah pemuridan. Kalau orang-orang pendidikan bilangnya gini, gereja tidak punya kurikulum yang komprehensif dari dia lahir sampai meninggal. Jadi memang yaudah, yang ada adalah pemuda, dan jujur aja ya, pemuda dan remaja di beberapa gereja dianggap secondary. Jadi yaudah, yang penting dilakukan, yang mengatur di situ, yaudah, begitu aja. Jadi tidak dipikirkan menyeluruh dan komprehensif. Jadi tadi seperti yang kata-katanya itu, yang saya garis bawahi, komprehensif. Jadi menyeluruh, bagaimana pemuridan ini adalah sesuatu yang harus menyeluruh, mulai dari kecil, sampai orang boleh dikatakan lanjut usia, dan sampai mati mungkin. Karena kita adalah semuanya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi di lain pihak juga ada kekurangan, kekurang perhatian terhadap pemuridan bagi remaja dan pemuda. Nah, menurut Alex, kenapa? Kenapa kurang diperhatikan ini remaja dan pemuda? Padahal kan ini kan penerus generasi, penerus dari gereja. Kenapa? Apa alasannya begitu menurut kamu? Wah, ini alasan banyak sih kau kiannya. Saya beberapa kali mengikuti gathering, internasional juga, dan waktu dilihat apa misalnya tantangan pelayanan saat ini, buat generasi ini, itu salah satunya adalah intergenerational gap. Intergenerational gap lebih khusus lagi di Asia, karena kultur kita, sehingga gap kultur itu cukup besar. Nah, saya harus katakan ya, kita bukan berarti menerima, sudah lah kita memang begini, kita orang Asia ya. Tetapi saya pikir juga gereja, atau mungkin secara khusus ya, para senior, perlu memberi ruang. Perlu memberi ruang untuk bersama-sama memikirkan intergenerational church yang lebih intensional. Dan ini semua memang kalau saya baca di banyak buku, itu kayak wacana ya, kadang-kadang waktu balik ke kita, gimana diterapin ya, gitu ya. Gimana prakteknya ya. Gimana prakteknya. Tapi saya juga bersyukur ya, melihat beberapa perubahan-perubahan di tengah-tengah beberapa gereja, paling tidak begini. Gereja terkesan miliknya orang tua. Kenapa? Karena mungkin orang tua yang banyak menjadi pengambil keputusan, decision-maker-nya. Jadi ketika akhirnya pemuda dan remaja dianggap secondary, mereka adalah orang-orang yang belum bisa ambil keputusan, maka itu agak sulit begitu. Kadang-kadang didengar pun mungkin sulit. Dianggap yang tua lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Satu sisi oke ya, kita tidak menutup bahwa orang tua dengan pengalaman pasti punya sesuatu yang lebih dari anak muda. Tetapi mereka perlu diberi ruang. Di beberapa gereja, majelisnya sudah mulai ada yang muda, lebih muda-muda ya. Tapi tetap juga bagi saya waktu melihat, ada beberapa gereja menarik juga. Rapat majelis yang umum itu diikuti oleh ketua komisi. Komisi pemuda, komisi remaja, mereka dianggap seperti ex officio dari majelis. Jadi memang bagaimana gereja memperlakukan remaja dan pemuda, itu akan jadi cerminan sebenarnya apakah kita teras kepada mereka atau tidak. Itu saya pikir perlu, jadi kalaupun kultur kita bagaimana, kita perlu menyediakan ruang-ruang supaya terjadi saling berbagi, saling memikirkan. Paling tidak mendengarkan terlebih dahulu. Mendengarkan itu kan langkah yang paling utama. Paling utama, tapi paling sulit. Paling sulit, betul. Karena apalagi kalau misalnya bilangnya, pokoknya begini, itu sudah selesai. Wah, puji Tuhan, berarti kita melihat sebuah pengamatan observasi yang positif, pertama-tama, dari gereja-gereja, dan juga kita melihat bagaimana gereja-gereja mulai meng-include. Kalau misalnya seperti di Perkantas kan, di organisasi mahasiswa, itu kan mau tidak mau. Karena kan mahasiswa keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Jadi mau nggak mau ada sebuah regenerasi gitu kan, regenerasi. Tapi kalau misalnya di gereja, orangnya kan, lu lagi, lu lagi gitu kan, maksudnya. Benar. Jadi, kita harus memberikan ruangan, tadi seperti yang Alex katakan ya, memberikan ruangan bagi generasi muda, generasi remaja ini, bahkan juga yang berancak ke pemuda, memberikan kepada mereka, juga masukan gitu ya, ruangan untuk memberikan masukan, paling baik menurut saya. Betul kan? Nah, ini sekarang kita sudah memikirkan sekarang mengenai langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan gereja untuk memuridkan. Nah, tetapi sekali lagi kita melihat ke belakang dulu. Menurut observasi Alex sendiri, metode apa yang mungkin berhasil, yang dilakukan oleh gereja, kira-kira modelnya seperti apa, atau juga ada hal-hal yang gagal gitu loh. Jadi, kita mau belajar nih, dari positif dan negatif, dan kita akan melihat bagaimana kita bisa memberikan saran-saran kepada para hamba Tuhan untuk memikirkan kira-kira langkah-langkah seperti apa, untuk mulai melakukan pemuridan, atau mungkin membuat pemuridan kepada pemuda dan remaja itu menjadi lebih efektif. Jadi, ke belakang dulu nih sekarang nih, Lex. Melihat observasi dulu. Silahkan, silahkan. Tugas berat ini, Kokian. Justru. Makanya kita undang kamu ke sini untuk itu. Ini harus ikut kuliah saya aja, Kokian. Saya mimpin kuliah, temanya tentang ini. Dan memang tugas akhirnya saya minta mahasiswanya bikin rancang model. Karena saya juga nggak tahu ada konteksnya ya. Tapi saya coba lah ya, Kokian. Tolong-tolong kuliah satu semester itu di sumberi jadi satu menit gitu, kurang lebih satu-dua menit. Silahkan. Saya pikir yang paling pertama adalah kembali menghayati pemuridan. Jadi gereja secara utuh, sebaiknya punya penghayatan yang baru tentang apa itu discipleship, apa arti menjadi seorang disciple. Dan itu sebaiknya bukan hanya di pemuda, penginjil pemudanya, penginjil remajanya, tentang keseluruhan, siapa yang decision maker, itu perlulah memahami. Walaupun nanti akhirnya kita hanya baru mulai di pemuda, baru mulai di remaja, itu step-nya. Tapi sebagai keseluruhan, perlu punya pemahaman tentang apa adalah discipleship. Dan yang saya lihat, kalau lihat di Alkitab, secara paling sederhana, discipleship itu bukan hanya punya pengetahuan, tapi dia juga punya attitude, bahkan punya tindakan. Karena murid itu bukan cuma tahu, tapi dia juga melakukan yang dia tahu. Dia harus ditolong sampai melakukan. Jadi karena itu, pemuridan yang hanya mengisi otak, itu bukan berarti tidak perlu pengetahuan, tetapi akhirnya jangan sampai kita membentuk banyakan parisinya ya. Kenapa bedanya murid sama parisi? Parisi itu tahu banyak, bahkan Yesus katakan mereka sudah mengajarkan, tapi tidak melakukan. Nah, murid adalah sampai melakukan. Sama kayak kita ngajarin anak teka nulis huruf. Kita nggak kasih teori huruf A itu, pokoknya bikin perutnya buncit, ada ekornya. Tapi kita harus ambil tangannya, ambil tangannya, dan ajarin bagaimana menulis. Nah, secara sederhana bagian akhir dari Matius 28, Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka teori kekristenan. Bukan. Ajarlah mereka melakukan. Nah, dari pemahaman yang dalam tentang pemuridan, mari kita coba susun. Atau pertama, jangan dulu buat yang baru, evaluasi seluruh program kita dulu. Apakah program-program ini menolong orang menjadi murid dalam pengertian dia tahu, berarti harus ada bahan yang menolong pengetahuannya bertambah, ada Bible study, ada pertemuan yang membahas sesuatu, tetapi juga menolong mereka melakukan apa yang mereka mempelajari. Melakukan sehingga nanti kita akan lihat kenapa akhirnya beberapa gereja memilih pemuridan dalam kelompok kecil. Kelompok kecil dan pemuridan itu tidak sama sebenarnya. Tetapi kelompok kecil adalah strategi pemuridan. Tuhan Yesus menggunakan kelompok kecil, tetapi bukan berarti kita abandon kelompok besar, kita abandon pelayanan pribadi, tidak. Tetapi fokus kepada kelompok kecil yang saya lihat beberapa gereja mulai belajar. Akhirnya dibuatlah kelompok kecil di mana tetap ada bahas-bahan, tetapi ada orang yang berjalan bersama para pemuda, para remaja, untuk menolong mereka melakukan apa yang mereka sudah pahami, iman Kristen mereka di dalam keseharian. Saya pikir kalau kita masuk ke dalam penghayatan itu, pokoknya dipikirkannya itu sampai bahwa iman mereka itu aplikabel dalam semua langkah hidup. Karena itu kelompok kecil saat ini harus lebih dialogis, mungkin harus lebih apologetis, karena anak-anak itu bertanya, masalah nonton ini boleh nggak? Kalau kita begini boleh nggak? Nah itu bukan lagi seperti, ya mungkin saya dan kokian kita di generasi yang lalu, dibinanya dengan pokoknya jawab pertanyaan. Nomor satu, lihat ayat tiga. Nomor dua, sekarang ini kita mesti menolong mereka lebih jauh lagi sampai bagaimana menerapkan dan melakukan. Nah kalau itu sudah ditemukan, dan saya melihat beberapa gereja menemukan hal itu, melihat hal itu, lalu mereka banyak yang belajar, wah ini belajarnya luar biasa juga, ada yang keluar negeri kokian ya, ke Korea lah, ke Singapura, ikut seminar ini, dan pulang. Nah pulangnya itu banyak yang bingung, yang mana yang mau dipakai. Belum lagi di Indonesia sudah mulai banyak juga gerakan-gerakan pemuridan. Jadi saya secara observasi, saya melihat harus mulai lihat dulu tujuannya, lalu evaluasi apa yang kita miliki, lalu coba pikirkan apa yang ditambahkan, mungkin apa yang dikurangi, sementara itu, kita tidak bisa meng-copy-paste apa yang ada di gereja orang di luar sana, tapi mari waktu kita kembali pulang, kita coba merancang. Dan kalau memang belum bisa seluruh gereja, Maliah mulai merancang dari pemuda remaja. Dan skala kecil, kalau bisa pemuda remajanya itu disatuin kurikulumnya sampai ke pemuda, dari remaja sampai pemuda, sehingga beberapa gereja sudah menghilangkan istilah pemuda remaja di Indonesia, mulai dari SMP sampai SMA, mereka langsung pakai ini, the whole is youth. Ada beberapa gereja seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu akan terjadi, jadi kalau Kokian tanya apa yang paling efektif, saya pikir harus kembali ke gerejanya untuk melihat bagaimana mencapai murid yang holistik, bukan hanya tahu, tetapi juga melakukan. Dan saya pikir itu yang Tuhan Yesus kerjakan, karena itu pemuridan sebenarnya bukan mass product. Yesus saja cuma menghasilkan 12. Ya ini kadang-kadang gereja agak sulit Kokian, karena merasanya begini, kalau ikut pemuri dan semua harus ikut. Nah ini memang juga ada yang bilang, nanti nggak enak dong Pak, masa kita tawarin yang ini, yang sana nggak ditawarin. Nanti tanya kali ya sama Tuhan Yesus ya, kenapa Tuhan Yesus nggak tawarin semua? Tapi ya ini kembali saya pikir, kita coba lihat, kalau resursinya ada untuk memimpin, silahkan. Tapi kalau tidak ada, saya pikir mulailah dalam membentuk kelompok inti, yang nanti pada waktunya, waktu bermultiplikasi akan membangun yang lain. Mungkin itu dulu penjelasannya. Iya, luar biasa. Maksudnya, seperti yang kita pernah dengar, mulai dikatakan, karena sekali lagi ya, maksudnya pemuridan itu berarti, bukannya berarti usaha dari sekelompok orang aja, tetapi ini betul-betul adalah usaha dari satu gereja, nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya hanya sekelompok orang aja, betul nggak? Dan yang luar biasa yalah bagaimana sekelompok orang ini adalah orang-orang yang memang Tuhan pilih dan Tuhan pakai, dan pada akhirnya bisa memuridkan generasi, khususnya generasi-generasi yang jauh lebih muda. Luar biasa, Lex. Dan yang saya ingin tahu yalah, apakah sebagaimana boleh dikatakan gereja sudah efektif, ataukah masih melakukan usaha di dalam hal ini? Nah, apa yang efektif, dan apa yang masih harus terus dilakukan? Atau masih harus untuk digali? Silahkan, Lex. Kalau efektif, saya pikir kalau strukturnya ada, ini dimasukkan sebagai program, ada orang-orang yang bertanggung jawab, itu satu hal yang saya pikir gereja sudah punya langkah maju. Tinggal bagaimana waktu melaksanakannya, melakukannya dengan spirit yang sama, mungkin perlu disertai dengan pembinaan yang baik, termasuk juga memuridkan orang-orang yang menjadi pemimpin. Jadi kadang-kadang kita hanya pikir yang penting ada yang dipimpin, tapi juga mungkin sekelompok pemimpin ini coba punya pertemuan yang rutin untuk berdoa bersama, sehingga menjaga spirit itu ya kok. Lalu yang berikutnya, yang saya pikir juga buat gereja, nah ini PR panjang yang saya bilang tadi, perlu dipikirkan kurikulum yang komprehensif, karena jujur saja, beberapa gereja itu pakai pola pemuridan, anggaplah dia ambil pola pemuridan dari lembaga X. Biasanya waktu ditawarkan, maka ditawarkan buku ya. Ada buku, pakailah buku ini nanti setelah. Nah kalau ketika buku itu selesai, bingung gereja, what next? Karena orangnya masih di situ. Kalau kita di pelayanan mahasiswa, anaknya kan udah lulus gitu ya. Udah pergi kemana gitu. Nah sehingga what next? Kadang-kadang kemudian ambil lagi tuh, ih kayaknya udah selesai sama gereja ini dari lembaga ini. Sekarang kita ambil lagi lembaga lain. Pakai lagi lembaga lain, mulai lagi, masukin lagi. Akhirnya ulang lagi gitu ya. Ada generasi yang dibina dengan pola ini. Nah sehingga saya pikir begini, kita punya kekayaan yang banyak sekali di sekitar kita dengan berbagai lembaga yang telah sedang dan memikirkan mengerjakan pemuridan. Ya silahkan gereja mengambil apa yang baik, tetapi mungkin pada akhirnya harus berpikir lebih komprehensif supaya tidak kayaknya yaudah bikin lagi, bikin baru lagi, bikin baru lagi, sehingga tidak pernah cukup maju sebenarnya pemuridannya. Dan memang akhirnya begitu ya. Setelah pemuda, selesai. Karena rasanya sudah pakai semua bahan. Oh bahan lembaga itu udah pernah. Bahan lembaga ini udah pernah. Jadi udah begitu jadi majelis, taunya nanti anak remaja pemuda mesti pakai bahan yang dulu saya pernah pakai. Tapi apakah dia terus bertumbuh? Nah ini saya pikir efektifitasnya yang harus sama-sama dipikirkan. Mungkin kalau boleh tambahan juga ini ya. Silahkan. Terakhir tambahan saya. Ya nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang melayani pemuda dan remaja, please stay longer. Beberapa penginjil pemuda dan remaja itu memang kayak batu loncatan ya. Itu cara gereja memperlakukan. Kalau masih baru jadi penginjil, udahlah masuk pemuda remaja. Masih baru kan, nanti masuk di sekolah minggu gitu ya. Nah nanti kemudian nanti naik kelas gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ada orang-orang yang tidak tertanam di pelayanan itu, sehingga ganti penginjil, ganti program. Ganti penginjil, ganti pendekatan. Yang satu hal, anak-anak kaya ya. Tapi juga bingung. Dan majelisnya juga mungkin nggak apa ya. Kalau ada penginjil atau pendeta bahkan yang mau stay di youth, susahnya di beberapa gereja kita di Indonesia, tidak ada pendeta khusus pemuda. Pendeta itu harus melayani semua. Jadi akhirnya begitu jadi pendeta, apa yang dia bangun di pemuda remaja ya harus dia tinggal, karena harus ada yang melanjutkan. Mungkin itu salah satu yang saya amati. Betul, betul. Dan spesialisasi itu boleh dikatakan menjadi sesuatu yang bisa diterapkan, bukannya hanya karena usia dan kemudian dia harus naik kelas, bukannya cuma yang dimuridkan, tetapi juga yang memuridkan. Tapi juga maksudnya bagaimana orang-orang itu sadar bahwa kita harus melakukan pembinaan yang berkala. Jadi nggak bisa hanya sekedar singkat saja dua tahun, tiga tahun, dan selesai. Dan memang betul sih, maksudnya itu menjadi sebuah problem bagi gereja, khususnya ketika tenaga rohaniwan itu berganti-ganti. Mungkin itu salah satu langkah praktis yang bisa kita sarankan kepada para pendeta untuk mencoba memikirkan, kira-kira ada satu orang yang berdedikasi untuk membina remaja dan pemuda, maksudnya secara long term, boleh dikatakan. Wah, ini banyak sekali faktor-faktor yang ada di dalamnya kelihatannya. Dan kita nggak bisa pisahkan satu dari yang lainnya. Tetapi satu hal yang tadi kamu bicarakan, khususnya mengenai bagaimana orang-orang yang sudah dimuridkan, ketika dia naik, dia harus sudah memulai memikirkan bagaimana dia bisa memuridkan. Jadi dimuridkan, memuridkan. Dan ketika proses itu berlanjut, dan pada akhirnya saya yakin gereja menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Gereja juga yang tahu kalau misalnya pemuridan ini adalah sesuatu yang bagian yang sangat integral, boleh dikatakan. Banyak gereja-gereja yang sudah melakukan pemuridan. Tetapi masalahnya mempertahankan pemuridan yang efektif ini, ini juga tricky juga. Jadi sekali lagi seperti yang tadi kamu katakan, programnya sudah habis. Jadi apa yang berikutnya? Seperti itu. Atau mungkin penginjilnya pindah nih, dari satu tempat atau dari satu jenjang ke jenjang lain. Programnya lain lagi. Nah, bagaimana ya itu yang mempertahankan pemuridan yang efektif dari kecil sampai dewasa kalau ada, atau juga sampai tua, usia tua. Kira-kira ada saran nggak selain tadi yang sudah dikatakan mengenai kurikulum yang komprehensif, saya rasa itu penting. Jadi yang tidak tergantung tenaga atau tidak tergantung era kepemimpinan, tetapi terus-menerus dilakukan secara berkala, tetapi ada hal-hal lain nggak yang kamu pikirkan? Secara khusus sih mungkin itu sih kokian ya, yang paling-paling efektif ya. Maksudnya istilahnya kalau ada statu tanya, siapapun yang megang harusnya kan ngikutin gitu ya. Cuma paling balik lagi ya, kepada pemahaman tentang pemuridan itu seperti apa yang saya katakan tadi ya. Sebaiknya punya pemahaman yang komprehensif. Ini kalau boleh sedikit juga sumbang saran gitu ya, ternyata tidak banyak sekolah teologi yang punya mata kuliah pemuridan. Bahkan saya taunya sedikit sekali. Jadi menariknya begini, majelis-majelis ini mungkin karena pernah dibina di pelayanan mahasiswa, pernah dibina di pelayanan kampus, majelis-majelisnya masuk gereja pokoknya harus pemuridan. Penginjilnya yang tidak pernah pemuridan masuk sekolah teologi, di sekolah teologi yang nggak ada mata kuliah pemuridan, bingung waktu harus melakukan pemuridan, apa langkahnya, apa yang harus dilakukan, apa bahannya. Dan kemudian akhirnya yaudah, jadi semacam program lagi, dan setiap orang yang jumping ke situ, ya hanya melanjutkan memimpin pakai bahan ini dan itu. Jadi kalau kita lihat, saya lihat sih mungkin ya screening juga ya, bukan screening, tapi paham-paham batuhan perlu dibina gitu ya. Kalau mau join gereja kami, ngerti pemuridan nggak gitu, kira-kira begitu ya. Atau harus lulus dari perkantas dulu ini semuanya, baru masuk sekolah teologi ya. Tapi kita bersyukur sih kok, kian ya beberapa sekolah teologi ya sebenarnya melakukan itu. Saya juga nggak bilang tidak ya, misalnya dengan kelompok-kelompok, dosen, mimpin mahasiswa, kan biasanya ada ya. Itu menjadi model ya, betul nggak ya? Iya, model itu kan kelompok ya. Bagaimana orang di sini diperhatikan bukan hanya kuliahnya, tapi juga hidup pribadinya, spiritualitinya. Dan saya pikir kalau dimodelkan seperti itu, walaupun mungkin tidak ada mata kuliah pemuridan, harusnya sih waktu masuk ke jemaat, dia sudah punya gambaran. Tapi ya itu yang saya juga sedih, saya baru perhatikan, iya ya ternyata sedikit sekali sekolah teologi yang punya mata kuliah secara intensional tentang pemuridan. Betul, betul sekali. Dan itu menjadi sebuah PR sih menurut saya bagi sekolah teologi ya. Dan juga, maksud saya, memikirkan mungkin bagaimana sekolah teologi ya bisa menerima orang-orang yang boleh dikatakan sudah cukup lama dan berpengalaman, kalau bisa, gitu ya, di dalam gereja atau di dalam organisasi Kristen, di dalam hal pemuridan ini. Bahkan juga sebagai salah satu screening, boleh dikatakan seperti yang tadi dikatakan, untuk masuk ke sekolah teologi ya. Wah, ini PR-nya banyak sekali nih, Lex. Tuhnya tanya, Lex. Bahkan ya, kalau Tian, kita harus ikut berbagian. Jadi bukan cuma ngomong ini PR, tapi ya kayak saya, saya ikut ngajar gitu ya, mata kuliah pemuridan. Betul, betul, betul. Tetapi memang pemuridan remaja dan pemuda ini menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik sebetulnya bagi gereja-gereja. Karena ada begitu banyak gereja-gereja yang merasa bahwa, ah, kami tuh gagal gitu loh, melakukan pemuridan kepada remaja dan pemuda. Salah satunya, itu adalah tandanya, measurementnya, itu adalah banyak remaja dan pemudanya yang pada kabur. Gitu loh, boleh dikatakan. Apakah pindah ke gereja lain atau bagaimana. Dan mereka memikirkan bahwa, waduh, di saat itu sepertinya gagal. Dan sometimes it's too late gitu ya. Ketika sudah sadar bahwa orang-orangnya pergi, dan baru sadar bahwa, aduh, programnya ternyata gak jalan. Atau bagaimana gitu. Dan ini menjadi sebuah kesulitan sekali bagi banyak gereja. Dan seperti kita tahu begitu ya, gerejanya pada akhirnya menjadi gereja yang dying gitu. Karena tidak ada generasi yang meneruskan gitu. Meneruskan. Wah, luar biasa. Ada hal-hal lain gak yang ingin disampaikan sebelum kita menutup nih sesi kita? Tadi mungkin saya nambahin. Saran mungkin buat gereja atau apa? Silahkan. Silahkan. Concluding rigmar. Saya coba kasih sedikit gambaran yang tadi Kokian bilang itu. Saya lihat di gereja. Jadi, anggaplah ya. Gereja yang ketika offline, offline itu remajanya bisa 200. Ketika online, Nah, itu kan yang tadi Kokian bilang ya. Memang akhirnya saya lihat pandemi ini menguji gitu ya. Apa sih yang kita lakukan dengan remaja kita? Ternyata ketika gereja itu tidak punya kelompok-kelompok yang kecil, pertanyaannya waktu online sekarang gini Kokian. Anak-anak tadi ngerti gak ya firmannya ya? Anak-anak denger gak ya? Akhirnya kan mau gak mau kita berpikir bagaimana anak-anak 200 itu kan bisa sampai melakukan. Nah, akhirnya mau gak mau harus ada kakak-kakak, Koko Cici yang jadi mentor. Wah, akhirnya banyak lah gereja mulai memikirkan perlunya ya. Karena untuk mengevaluasi efektivitas online sendiri. Jadi akhirnya makin sadar. Bukan hanya dihotbain ke 200 orang, tapi dipastikan dia mendengar, dipastikan dia memahami, ditolong apa yang dia bisa lakukan. Nah, jadi kalau saya sebagai konklusi, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa beban dan kerinduan Yesus makin ditangkap oleh banyak orang, banyak gereja, banyak sekolah teologi, dan kemudian ini yang kita sedang terus kerjakan di dalam pelayanan di Indonesia. Saya bersyukur, dan pemuda remaja memang menjadi sasaran yang sangat fokus saya lihat untuk dimuridkan. Tetapi kembali mengingat bahwa bukan hanya pemuda dan remaja, yang harus dimuridkan adalah semua orang percaya. Berarti itu adalah percaya seluruh kakak. Jadi kiranya percakapan kita ini bisa menambah PR buat kita, tapi jangan lupa ya, PR itu kata guru harus dikerjakan, kok kian akhir-akhir mulai kita kerjakan. Dan saya yakin dan percaya juga menambah wawasan buat para hamba-hambat Tuhan, karena sekali lagi ada hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam hal ini. Dan seperti yang tadi kamu bilang di dalam Completing Remax itu, bagaimana keperluan di dalam kelompok-kelompok kecil yang ada, dan berarti juga keperluan orang-orang yang bisa memuridkan. Jadinya itu bukan hanya keperluan orang-orang yang dimuridkan, tetapi orang-orang yang memuridkan. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa ladangnya begitu luas, tapi pekerja sedikit, itu betul-betul terasa sekali sekarang ini. Di mana gereja-gereja mencoba untuk melihat bagaimana mereka bisa mendorong orang-orang untuk bisa memuridkan, khususnya kepada remaja dan pemuda ini. Wah, Lex, terima kasih banyak waktunya nih, Lex. Terima kasih juga, kok kian. Dan biar kiranya pembicaraan kita boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi para hamba-hambat Tuhan. Mari kita berdoa, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, buat waktu yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh bersama-sama membicarakan mengenai bagaimana kami boleh lebih secara efektif lagi, atau memulai bahkan pemuridan kepada remaja dan pemuda, baik itu di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Tuhan, ini begitu luas, dan ada begitu banyak hal yang perlu kami lakukan ya Tuhan, yang perlu kami benahi. Kami mohon kiranya Tuhan boleh membantu kami, boleh membantu hamba-hamba Tuhan, supaya mereka boleh sensitif terhadap hal ini, dan juga mereka boleh mengajak semua orang Tuhan untuk bersama-sama memuridkan orang lain. Dan bersama-sama Tuhan memikirkan bagaimana mereka boleh memuridkan remaja dan pemuda untuk menjadi generasi penerus gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat pembicaraan kami, Tuhan boleh berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.